Waduh, pantas banget kalian ketinggalan skill-nya. Kalian gak tau ya, kombinasi skill karakter yang meta sekarang pastinya ya guys ya. Setelah update 2024, banyak banget perubahan meta yang pastinya bikin kalian ketinggalan skill-nya. Dari lincah, dari segi tembakan, damage, maupun semuanya ya guys ya, ketinggalan. Karena kalian masih stuck di kombinasi skill karakter yang pastinya OP di dulu, tapi sekarang enggak cuy. Nah, disini ada beberapa kombinasi yang pastinya dari mulai jarak jauh, jarak dekat, maupun yang mau lincah, ngendok, barbar, semuanya ya guys ya. Paket lengkap disini cuy. Nah, kombinasi yang pertama, ini paling banyak dipakai buat sekarang ya cuy. Dan OP banget, mau aim kalian kuning banget ya, ataupun baru main pemula nih, enak banget pakai ini. Krono, Kairos, Miguel, dan Kelly. Nah, kombinasi ini itu saling melengkapi satu sama lain ya cuy. Kenapa player pemula pakai kombinasi ini ya cuy, udah gampang jago. Karena dengan Krono ya guys, kalian bisa melindungi diri kalian ketika di posisi yang benar-benar terdesak, kalah, ataupun apapun itu ya guys ya, mau nolong temen. Pokoknya Krono ini menyelamatkan kalian kayak nyawa kedua dari kalian cuy. Nah, kalian klik aja dari skill aktifnya, itu bisa melindungi kalian. Nah, yang paling penting itu Kairos plus Miguel ya. Nah, kombinasi ini itu nggak boleh dipisahkan, karena ketika Kairos dipisahkan sama Miguel, itu nggak bagus buat Kairos mode ngamuknya ya guys ya. Kairos itu aktif, atau bisa dibilang ya, bakalan berguna ketika EP-nya itu sudah full. Nah, disini EP-nya udah full, itu EP-nya jadi warna ungu. Nah, disitu kalian bisa meratakan musuh dengan penetrasi arrow musuh sebesar 120%. Jadi, pes musuh bakalan pastinya tembus parah, cepet kusak, damage masuk. Dengan tambahan Kelly, kalian untuk lincahnya, sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat, dan yaps benar rata dengan mudah pakai kombinasi yang pertama ini. Kombinasi yang kedua, nggak lain nggak bukan buat kombinasi yang lincah ya, yang main lincah, yang dipakai juara dunia, Tatsuya, Nairi, Hayato, dan Andrew. Kombinasi ini, itu bener-bener lengkap banget dari kelincahan, dari pertahanan, maupun penyerangan. Jadi, semuanya itu ada di kombinasi ini ya cuy. Racer cocok banget, yang suka barbar dengan Tatsuya, kalian bisa lari secepat kilat ke arah depan musuh. Dan pastinya, cooldown-nya itu 30 detik satu Tatsuya ya guys. Jadi, dua Tatsuya itu satu menit. Nah, satu menit di purifier, itu sangat bisa dibilang lebih cepat dibanding skill aktif yang lainnya ya cuy. Kenapa Tatsuya masih meta walaupun di nerf ya cuy? Itu masih karena bener-bener ngeselin banget dengan larinya ya cuy. Kalian mau ngeras, mau kabur juga lebih cepat. Dengan tambahan Nairi, kalian bisa pede dengan leluasa buat majuin musuh. Karena duel kalian tidak mudah rapuh. Dan juga ketika dibalik duel, kalian dapat penambahan darah atau HP ya cuy. Nah, penambahan ini itu akan memudahkan penyerangan kita dengan menggunakan Hayato ya cuy. Nah, Hayato di sini itu mengurangi penetrasi arrow musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13%. Jadi, berkurang dulu, baru skill pasif dari Hayato itu aktif buat awakening-nya, mengurangi damage dari depan 3%. Penambahan dari Andrew untuk memastikan face kalian tidak mudah rapuh dan mengurangi damage ke arah face. Jadi, pertahanannya dari Andrew guys. Kombinasi yang selanjutnya, ini enak banget loh buat kalian semua pake, yaitu buat di jarak jauh. Ini pemegang tahta terkuat di meta sekarang yaitu Skyler, Muko, Maro, dan Suji. Kenapa? Tahta kuat. Karena tahta terkuat ini itu bisa menghancukkan duel dengan Skylernya dengan mudah nge-back up temennya. Cari jalan ataupun mempermudah jalan rusher dengan Skyler itu ya guys ya. Duel-nya kan auto hancur, disitu bisa menembak secara bersamaan. Jadi, ketika musuh dibalik duel, darahnya sekarat, disitulah langsung aktifin Skyler. Nah, penambahan dari Muko untuk menandai 1-2 orang buat awakening dari Muko-nya. Kalau awakening-nya ada, bisa 2 ya jadi sharekan ke tim kalian. Nah, penambahan dari Maro disini untuk damage-nya ya guys, sesuai jarak. Semakin jaraknya itu jauh, semakin damage-nya tinggi 25%. Nah, musuh yang ditandai dapat damage tambahan 2,5% ya cuy. Penambahan dari Suji disini, kalian ketika assist yang musuh ditandai itu dapat kill ataupun assist dapat 100 coin. Jadi, coin kalian itu bisa menghidupkan temen kalian atau beli chip, fast, dan lain-lain cuy. Kombinasi yang selanjutnya, ini enak banget loh. Buat kalian semua pake, pastinya nggak lain nggak bukan. Alok, Karolin, Hayato, dan Kelly. Tata terkuat Elite CS, meta sekarang masih tetap dipegang dengan Alok, Karolin, Hayato, dan Kelly ya cuy. Selain kalian mau latihan Elite CS, di rank pun, Alok itu bisa lebih cepat, maksudnya 15%, dan juga penambahan 30 HP. Dengan Karolin, kalian bisa lebih lincah menggunakan shotgun-nya 16%. Kecepatan lari kalian bertambah dengan penambahan dari Hayato untuk mengurangi penetrasi arung musuh sebesar 5%. Ya, pastinya dengan Kelly untuk larinya ya cuy. Jadi, udah mah cepat larinya lincah pake shotgun-nya dengan penyerangan dari Hayato-nya cuy. Jadi, bakalan pasti buat ratain musuh di meta sekarang jadi mudah. Kombinasi yang terakhir, kombinasi yang menurutku bisa dibilang ya guys ya, penghancur fast. Fast, mudah banget pasti nyaratan satu squad karena fast-nya cepat hancur. Tapi, kalau mudah jago mah join member si Pak Guzilegar ya bro. Cek pin komen di atas, cek di link di deskripsi, gak skin pokoknya link di deskripsi. Bisa klik gabung aja ya, gak skin bro-an ya join member. Nah, disini ada Kairos, Miguel, Hayato, dan Kelly ya cuy. Pastinya karakter penghancur fast ya. Jadi, buat yang sering IM kuning gak perlu khawatir meta sekarang itu cocok banget buat Kairos. Plus Miguel ya, dengan cara mengaktifkan Kairos, kalian itu harus gunain Miguel ketika Miguel aktif ya. Ataupun bisa dibilang kenokin musuh, dapet 200 FE. Disitu, Kairos bakalan aktif mode ngamuknya ya cuy. Nah, mode ngamuknya ini 120% penetrasi aron musuh. Bakalan yang namanya pecah armornya ya cuy. Dan juga bakalan tembus damage-nya. Nah, peneman dari Hayato juga, untuk penetrasinya juga ditambah juga dan juga mengalami damage dari depan ya cuy. Disini bakalan perpaduan dari penghancuran fast ya cuy. IM kuning gak apa-apa, langsung aja gaskin pakai Kelly buat lincah dan juga gocekan ala wakwaunya cuy ya. Nah, itu dia. Jadi, kelima kombinasi tadi yang paling keren menurut kalian di meta sekarang itu apa ya cuy? Apakah kalian masih ketinggalan buat skill karakter atau kombinasinya masih yang dulu ya guys ya? Saya saranin pakai kombinasi ini biar kalian bisa ya pastinya menyamai meta dan mudah buat ratain musuh ya. Jangan pastinya kombinasi itu yang dulu ya guys ya. Kadang dulu OP, sekarang gak OP lagi ya cuy. Oke, segitu aja buat video kali ini. Buat kalian semua ada kritikan, saran, atau masukan, komen aja di bawah. Atau request kombinasi apa lagi yang belum saya bahas. Oke, saya Agus Yeregar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share biar teman-teman gak semua jago dah.